Misteri bayangan setan jilid 4. Kaki serta tangannya dengan cepat ditarik ke belakang kemudian bersalto beberapa kali di udara, bagaikan segulung kabut hitam badannya melayang kembali ke atas permukaan tanah. Menggunakan kesempatan itulah Leng Teo Sianci serta si perempuan cantik dari balik kabut dengan ringan meloncat naik ke atas wuungan rumah. Kebetulan waktu itu Tan Kia Beng pun sedang melayang naik ke atas wuungan rumah dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh Mao Hao Sinlinya yang sangat luar biasa, dengan demikian ia tiba satu langkah terlebih dahulu. Mendadak pemuda itu putar badan sambil mementak keras, pedang pusaka Kiem Cheng Giok Hun Kiangnya diloloskan dari sarung di antara rentetan cahaya biru yang terasa amat dingin membentuk serentetan pelangi panjang tau-tau golok lengkung dari Gian Tumolei kena terbabat putus jadi dua bagian, sedang rambut Sembi Yau Cisin yang kacau terurai itu pun kena terbabat purus hampir separoh bagian. Pedang pusaka ini benar-benar luar biasa lihainya, seketika itu juga kena terdesak mudur ke belakang dan melayang kembali ke atas permukaan tanah di dalam ruangan besar itu. Sambil melintangkan pedang pusakanya di depan dada dengan sikap yang amat angker Tan Kia Beng berdiri di atas wuungan rumah. Suhu kalian berangkatlah terlebih dahulu, aku mau lihat siapa lagi yang berani menghalangi kita serunya sambil tertawa dingin tiada hentinya. Para jago-jago dari isana keburang emas bukan dikarenakan terpengaruh oleh sikap Tan Kia Beng yang sangat mengerikan itu sebaliknya disebabkan ia jauh berada di atas wuungan rumah apalagi di tangannya mencekal sebilah pedang kiam ceng giok hun kiam yang amat tajam. Mungkin sekalipun majikan keburang emas datang sendiri pun belum tentu bisa menerjang ke atas. Oleh karena itu, walaupun di tengah kalangan ada lima, enam orang jago-jago lihai dari isana keburang emas tak seorang pun di antara mereka yang berani meloncat naik ke atas wuungan rumah. Menanti mereka merasa lewat pintu pun bisa, ketika itulah Tan Kia Beng sudah tertawa panjang, mendadak tubuhnya mencelat setinggi tujuh, delapan kaki kemudian meluncur ke arah perginya Bani Im Bien Lok Tong sekalian. Setelah Tan Kia Beng berhasil meloloskan diri dari kejaran jago-jago isana keburang emas dan menyandak Lok Tong sekalian, kembali mereka melakukan perjalanan selanjutnya satu jam lamanya sehingga akhirnya tiba di depan sebuah kuil kecil. Lok Tong langsung memimpin mereka menuju ke halaman belakang kuil tersebut lalu masuk ke dalam sebuah kamar huwasyo. Kuil tersebut sangat aneh, kecuali seorang huwasyo tua yang ada di dalam kamar serta seorang huwasyo cilik tidak tampak pendeta-pendeta lainnya, OOO0DW0OO, agaknya si Bani Im yang kenal benar dengan si huwasyo tua itu, setelah masuk ke dalam kamar dia sama sekali tidak mengganggu huwasyo tersebut sebaliknya mencari kursi lalu duduk. Terpaksa si perempuan cantik dari balik kabut, Leng Teo Osi Anci serta Tantia Beng pun masing-masing mencari tempat duduknya sendiri untuk menanti. Si huwasyo cilik setelah menyuguhkan air teh buat mereka, dengan kepala yang ditundukan rendah-rendah segera mengundurkan diri. Perlahan-lahan Lok Tong mengangkat cawan air tehnya untuk diteguk dua tegukan, setelah itu ia baru menoleh ke arah si perempuan cantik dari balik kabut beserta Leng Teo Osi Anci. Baru saja menerima bantuan dari nona berdua, Leng Teo Oolap merasa berterima kasih sekali. Entah siapakah kalian berdua dan berasal dari perguruan mana Anci ini adalah si perempuan cantik dari balik kabut yang sangat terkenal di da'alum dunia Kangou, Nona Eloo Cuitai Buru-Buru Tantia Beng memperkenalkan kedua orang nona itu kepada suhunya dan dia adalah nona ca, mutiara kesayangan dari Herian Sin Suciampo Ehm di bawah pimpinan panglima kenamaan selamanya tak ada tentara lemah seru Lok Tong sambil. Mengangguk tidak aneh kalau ilmu pedang nona ca sangat tinggi a-a-awah. Lo Ociampo Ehm terlalu memuji kata Leng Teo Osi Anci sambil mencibirkan bibirnya dan tertawa. Lok Tong kembali menoleh ke arah si perempuan cantik dari balik kabut, ujarnya lagi, senjata rahasia yang nona gunakan apakah bernama pasir beracun ciet ca ikut sinsah Lok Cuitai mengangguk. Agaknya si Bang Lim Yen Lok Tong hendak mengucapkan sesuatu, ia memandang sekejap ke arah Leng Teo Osi Anci tetapi lantas dibatalkan kembali niatnya buru-buru si orang tua itu berganti bahan pembicaraan. Walaupun ini hari pihak Isana keburang emas tidak berhasil mencapai tujuannya, Lohu duga mereka pasti tak akan berdiam diri, seratus li di sekitar tempat ini merupakan daerah kekuasaannya. Karena kita tak boleh tidak harus melakukan persiapan untuk menghadapi mereka. Apalah yang perlu ditakuti sambung Leng Teo Osi Anci dengan cepat. Jika mereka berhasil mencari datang, bukankah hal ini semakin bagus lagi dengan meminjam kesempatan ini kita hajar mereka sampai hancur lebur. Si perempuan cantik dari balik kabut yang berdiri di samping sehabis mendengar perkataan tersebut segera mengering sekejap ke arahnya lalu tertawa dingin tiada hentinya. Sewaktu berada di dalam keadaan kritis tadi Leng Teo Osi Anci tidak begitu memperhatikan keadaan dari si perempuan cantik dari balik kabut ini, kini ia merasa gadis dengan model nyonya muda ini terasa sangat tak cocok di dalam. Pandangannya, mendengar pula Tantia Beng memanggil dirinya dengan sebutan Enci, hal ini semakin membuat hatinya merasa tak senang. Pokoknya ia menaruh perasaan antipati terhadap si perempuan cantik dari balik kabut ini, apalagi baru saja terdengar olehnya perempuan tersebut tanpa sebab sudah tertawa dingin, tak kuasa lagi matanya segera melotot lebar-lebar. Apalagi yang kau tertawakan tegurnya ketus. Hii, 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 aku menertawakan kau masih terlalu polos dan lucu. Kalau memang kau benar-benar ada kepandaian mengapa tadi sewaktu bergebrak tak kau hancurkan saja mereka-mereka itu serusi perempuan cantik dari balik kabut sambil tertawa terkekeh-kekeh. Apa jadi kau tidak puas dengan diriku teriak Leng Teo Osi Anci meloncat bangun. Aduh, aduh, muai muai cilik, kau jangan asaran begitu terus terang saja aku beritahu kepadamu aku si enci tua sama sekali tiada maksud berebut dengan dirimu, kau pun tidak perlu mencari gara-gara dengan diriku. Cuma saja, aku hendak peringatkan kepadamu, setelah bertemu dengan si Elo Oset serta nona pemilik istana lain kau harus lebih berhati-hati. Hii, 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 selesai tertawa cekikikan si perempuan cantik dari balik kabut lantas meloncat naik ke atas wuungan rumah. Mendengar perkataan tersebut kontan saja Leng Teo Osi Anci menjejakan kakinya ke atas, pedang pendek diloloskan dari sarung dan siap-siap melakukan pengejasan. Tetapi gerakannya ini keburu kena dicegah oleh Tan Kiabeng, terdengar pemuda itu berteriak cemas, Encietai, kau kembalilah, mengapa hanya disebabkan urusan kecil kau harus meninggalkan tempat ini kau boleh berlega hati terdengar suara tertawa merdu dari si perempuan cantik dari balik kabut bergema datang. Encimu sudah berusia lanjut. Mana mungkin aku bisa menaruh rasa marah terhadap si moai-moai cilik yang belum tahu urusan sebetulnya aku masih ada urusan penting yang harus dikerjakan. Kita bertemu lain kali saja suasana seketika itu juga berubah jadi sunyi kembali, agaknya dia sudah pergi amat jauh sekali. Leng Teo Sianci ternyata masih sangat polos dan lucu, setelah melihat si perempuan cantik dari balik kabut pergi dari sana tak terasa lagi ia tertawa cekikikan, di dalam hatinya terlintas suatu senyum kemenangan. Ban Li Im Geng Lok Tong yang selama ini memandang seluruh kejadian itu dari samping dalam hati merasa amat paham, dengan pengalamannya yang amat luas ada peristiwa apa yang berhasil mengelabungi dirinya? Teringat akan kata-kata si perempuan cantik dari balik kabut yang mengungkap soal Elo Oset serta putri keraton tersebut, ia lantas mengamati mereka itu, tentunya kawan-kawan Tantia Beng pula, hal ini membuat dia diam-diam menghela nafas panjang. Hei, bocah ini bukan saja memiliki nafsu membunuh yang luar biasa, mungkin soal asmara pun tidak kalah beratnya, bila mana dia tidak suka menjaga diri baik-baik kemungkinan sekali dirinya bakal terkubur di dalam soal cinta asmara tersebut. Selama ini di dalam hati Tantia Beng hanya menguatirkan kera hidup suhunya selama tiga tahun ini, sudah tentu dia tak ada niat sama sekali untuk mengurusi soal memuda-mudi, apalagi terhadap Leng Teo Oseanci, pemuda tersebut semakin tidak menaruh apa-apa lagi, melihat antara kedua orang gadis itu yang satu pergi dan yang lainnya tertawa, ia lantas putar badan menghadap suhunya. Suhu bagaimana kau orang tua bisa tahu kalau orang-orang isana keburang emas bisa mencari datang bagaimana mereka tahu pula jika kau orang tua bersembunyi di dalam kuil bulah si Yeeai, sebetulnya persoalan ini amat panjang jika diceritakan, dengan cepat ia mulai menceritakan kisahnya selama tiga tahun ini. Kiranya si Bang Li Im Deng Lok Tong yang selama hidup terus-menerus mengembara bukan saja sahabat-sahabatnya di dalam dunia Kang Ousamat banyak bahkan berita yang didapatkan sangat lancar. Sebelum Cu Su Lieti Yang Ching sekalian berangkat ke gulun pasir secara samar-samar ia sudah merasakan adanya suatu kekuatan yang timbul di tengah gulun dan secara perlahan-lahan sedang menyebarkan pengaruhnya ke daerah Tionggoan tanpa diketahui maksud tujuannya. Setelah kejadian itu si Cu Su Lieti Yang Ching sekalian diundang ke gulun pasir dan sejak itu lenyap tak berbekas, ia segera mulai merasakan bagaimana menakutkannya kekuatan tersebut, atau kemungkinan sekali tidak lama lagi pengaruh tadi akan menyebar ke daerah Tionggoan dan menimbulkan suatu badai pembunuhan yang sangat mengerikan. Dengan adanya kejadian tersebut, dia lantas mengambil keputusan untuk berangkat ke gulun pasir guna melihat-lihat keadaan. Sedikit pun tidak salah tidak lama setelah ia tiba di gulun pasir lotong segerai menemukan sumber dari kekuatan di gulun pasir tersebut yaitu kekuatan isana keburang emas yang memiliki pengaruh amat besar sekali. Ketika itu ia pun ada maksud hendak menyelundup masuk ke dalam isana keburang emas untuk melakukan pemeriksaan, siapa sangka belum sampai tiba di dalam isana ia keperguk dan hampir-hampir saja kena ditawan. Semenjak kejadian itu, ia mulai merasa bahwa istana iblis di tengah gulun pasir ini penuh diliputi oleh kemistriusan serta kengerian. Cu Su Lieti Yang Ching sekalian pun tentu sudah terjatuh ke tangan mereka. Demi lancar serta suksesnya tindakan penyelidikan tersebut, akhirnya dengan tak tiada sayangnya ia cukur rambut sendiri menjadi seorang huwasyo di kuil bulas ye. Sudah tentu menjadi huwasyo adalah palsu sedang menyelidiki gerak-gerik dari isana keburang emas serta mencari berita tentang kawap karibnya Tan Ciliang adalah tujuannya yang paling utama. Karena pihak isana keburang emas kebanyakan menerima jago-jago bulim baik dari kalangan hekcu maupun dari kalangan pektu di dalam jumlah yang besar, maka jago-jago yang ada di sana pun bercampur sangat banyak sekali. Si Ban Li Im Yen Lok Tong bukanlah seorang jagoan yang tak ternama di dalam bulim, tidak beruntung suatu hari ia kepergok hingga tak terhindar lagi terjadilah suatu pembunuhan secara besar-besaran terhadap seluruh isi kuil bulas ye. Membicarakan soal pembunuh berdarah di dalam kuil bulas ye, tak kuasa lagi Lok Tong menghela nafas panjang. Kematian yang mengerikan dari para pendetat tersebut jelas disebabkan oleh kehadirannya di sana, jikalau bukannya dia bersembunyi di dalam kuil bulas ye tersebut, bagaimana mungkin bisa memecing nafsu membunuh dari orang-orang isana kebubang emas? Selesai mendengarkan kisah yang diceritakan oleh suhunya, Tan Kiya Beng tak kuasa menahan rasa gusar di hatinya lagi dengan alis yang dikerutkan rapat-rapat serunya gusar. Tindak tanduk dari orang-orang isana keburang emas amat ganas, kejam serta telengas tecu bersumpah pasti akan membasmi habis mereka semua. Lok Tong yang melihat wajah murid kesayangannya penuh diliputi oleh nafsu membunuh sehingga kelihatan sangat menakutkan sekali hatinya tak terasa rada bergerak. Urusan ini tak boleh dikerjakan mengikuti nafsu, dengan cepat hiburnya. Di dalam isana keburang emas banyak bersembunyi naga-naga sakti serta macan-macan ganas, sebagai otak dari seluruh perbuatan ini adalah seorang musuh tangguh yang sangat menakutkan sekali. Ia merandek sejenak, lalu sambil menoleh ke arah Leng Teo Sianci sambungnya kembali. Telah lama lo olap tak mendengar berita tentang ayahmu, apakah dia masih baik-baik saja terima kasih atas perhatian Ciam Puei Sahut Leng Teo Sianci dengan penuh rasa hormat. Ilmu leihwe sin keng yang dilatih ayahku sudah hampir mencapai pada taraf kesempurnaan. Secara mendadak Klok Tong menanyakan tentang keadaan Haryan Sinsu, hal ini sudah tentu menyangkut soal bala bantuan, sebaliknya Tan Kiya Beng yang disebabkan masih terbayang oleh kejadian pembunuhan kejam yang dilakukan jago-jago isana keburang emas terhadap para huasyo kuil bulasie dalam hati merasa amat murka. Suhu mendadak teriaknya kembali. Sebenarnya isana keburang emas terletak di mana? Bagaimana kalau malam ini juga kita pergi melakukan pemeriksaan tindakan yang sangat berbahaya ini sama sekali tiada gunanya bagi kita tapi paling sedikit kita bisa mencari tahu keadaan dari si Cu Sulieti yang cing, Tan Cili yang iih tanda seru agaknya kau menaruh rasa khawatir terhadap dirinya. Apakah, benar, Tecu pernah mendengar orang lain mengungkap soal yang menyangkut Tai Hiap ini? Aku menaruh rasa hormat dan kagum terhadap dirinya. Ketika itulah Lok Tong baru bisa menghembuskan napas lega, diam-diam pikirnya. Pada saat dan keadaan seperti ini, aku tidak seharusnya menceritakan kejadian yang sesungguhnya dengan cepat ujarnya. Tan Tai Hiap adalah satu-satunya kawan karib dari Suhaumu selama ini. Orang ini bukan saja memiliki kepandaya ilmu silat yang sangat lihai bahkan semua jago-jago bulim pada menaruh rasa hormat terhadap dirinya. Karena perjalananku selama ini boleh dikata hampir separuh bagian disebabkan hendak mencari tahu keadaan dari kawan karibku itu. Semoga dia masih hidup sehat-sehat di dalam dunia tak terasa lagi Tan Kia Beng berseru. Setelah merandek sejenak, tambahnya, semisalnya berhasil menemui dia orang tua, Te Chu bersiap-siap ingin minta petunjuk mengenai rahasia yang terdapat di dalam pedang pusaka Kiem Cheng Giyok Hun Kiem Pedang pusaka Kiem Cheng Giyok Hun Kiem mendadak Klok Tong berseru dengan sepasang metu dipentangkan lebar-lebar. Dengan perasaan tegang tanyanya lebih lanjut. Bagaimana mungkin pedang pusaka tersebut bisa jatuh ke tanganmu saat inilah? Ia baru teringat bila murid kesayangannya ini sudah penuh diliputi oleh keadaan aneh dan misterius. Pedang itu dihadiahkan Mo Chun Chu kepadaku, cuma saja sampai ini hari Te Chu masih belum mengerti jelas ilmu pedang itu menurut perkataan U Iliong Supek, katanya di dalam bulim pada saat ini kemungkinan sekali cuma Chu Su Lieti yang cintan tai hiap seorang yang tahu. Sembari berkata ia melepaskan pedang Giyok Hun Kiem itu lalu diangsurkan ke tangan Lok Tong. Lok Tong segera menerima pedang itu dan diperiksanya sebentar, terakhir dengan perasaan heran, tanyanya lagi, secara bagaimana kau bisa kenal dengan U Iliong To Tiang, Tan Kia Beng lantas menceritakan seluruh kisahnya sejak malam itu ia mendatangi istana Chun Ong Ho hingga ia tiba di gulun pasir hari ini, di antara seluruh kisah tersebut ia hanya menyembunyikan kisahnya sewaktu menerima kepandaian silap peninggalan Hong Tan Lo O Jien. Hal ini disebabkan ada lengteo o siang chi di sisinya. Setelah habis mendengarkan kisah tersebut lama sekali Lok Tong termenung berpikir keras, mendadak ia menepuk pahanya. Ak-a-ah benar teriaknya marah seluruh kejadian ini kemungkinan sekali ditimbulkan dari soal Momo Chun Ong. Setelah mengumbar hawa amarahnya beberapa waktu, perlahan-lahan ia berhasil menenangkan hatinya kembali, ia lantas menyembahkan pedang pusaka tersenut ke tangan Tan Kia Beng. Coba bawa kemari daftar hitam itu biar aku periksa sebentar. Akhirnya sambil membaca nama-nama yang tercantum di dalam daftar hitam itu ia mengangguk tiada hentinya, selama ini entah sudah beberapa kali air mukanya berubah, hal ini jelas sekali menunjukkan bila ia sedang berusaha keras untuk mengingat-ingat kembali kejadian yang pernah berlangsung pada 10 tahun berselang. Tan Kia Beng yang melihat suhunya sedang termenung tak terasa lagi ia lantas mengalihkan sinar matanya ke arah Leng Teo Oshuan Chi. Kiranya ketika itu sepasang metli yang jeli dari gadis cilik itu sedang memperhatikan Sang Huo Oshu tua yang sedang bersemedi. Mengikuti pandangan matanya ia pun ikut mengalihkan sinar matanya ke atas tubuh si Huo Oshu itu, tetapi sebentar kemudian hatinya sudah terasa amat terperanjat. Walaupun alis serta rambut Huo Oshu ini telah memutih semua tetapi wajahnya berwarna merah seperti bayi. Sepasang tangan dan kukunya yang panjang berwarna putih halus, sedikit keriput pun tidak kelihatan. Hal yang paling mengejutkan dirinya adalah kulit badan dari Huo Oshu tua itu ternyata bisa berubah jadi putih dan sebentar lagi berubah jadi hijau mengikuti pernafasannya. Leng Poa Sian Chi yang kesemsem oleh kejadian tersebut sebetulnya tidak lebih dikarenakan perasaan ingin tahu saja, sebaliknya Tantia Beng yang mempunyai kepandaian silat amat tinggi, ia berani memastikan bila tenaga dalam dari Huo Oshu ini sudah berhasil mencapai pada taraf kesempurnaan yang tiada taranya, tak terasa lagi diam-diam pikirnya, suhu kalau memang sudah ada seorang kawan seperti si Huo Oshu tua ini, mengapa ia bisa terjatuh ke tangan orang-orang di sana keburang emas itu selagi ia berdiri termangu-mangu itulah, mendadak terdengar Loktong bergumam seorang diri, mencari dapat daftar hitam, mengikuti isi daftar melakukan pembasmian. Siapakah yang memiliki dendam sakit hati sedalam ini, hal ini benar-benar membuat aku jadi kebingungan, kiranya pihak di sana keburang emas bukan cuma ingin menjagoi seluruh bulim saja, mendadak ia mendongakan kepalanya. Beng Jie untuk sementara waktu simpanlah daftar hitam itu baik-baik, untuk sementara ini aku masih belum tahu siapakah yang memegang pucuk pimpinan di dalam isana keburang emas, katanya perlahan apakah tujuan yang sebenarnya aku pun belum tahu. Tetapi, setelah bertemu Muka dengan si Cu Sulia Tiang Ching Tan Tai Hiap atau Iliong To'o Tiang sekalian pasti persoalan ini bisa diketahui. Sudah lama Tantia Beng ingin bertemu Muka dengan suhunya, kini setelah berjumpa banyak persoalan yang semula ingin ditanyakan kini satu pun tak teringat kembali. Kini setelah mendengar suhunya mengungkap kembali nama Iliong To'o Tiang, mendadak sambungnya, suhu. Iliong Supek pun sudah mendatangi gulun pasir kapan ia berangkat agaknya Lok Tong menaruh perasaan sangat khawatir terhadap keselamatan Iliong To'o Tiang yang mendatangi gulun pasir sehingga hampir-hampir saja ia meloncat bangun dari tempat duduknya. Ia berangkat beberapa hari lebih pagi dari Te Chu Wa'i, Lok Tong mengerti jelas akan sifat dari Iliong To'o Tiang, kini ia sudah mengetahui gulun pasir 90 tanpa berpikir panjang lagi ia pasti secara langsung sudah menerjang masuk ke dalam isana keburang emas, dengan demikian maka keadaannya jadi sangat berbahaya. Bukan U Iliong Supek saja yang telah datang, bahkan Suhengku si penjagal Selaksali, Huhang serta Budak Cian pun telah datang semua apa. Si penjagal Selaksali, Huhang Suhengmu Paras Muka Lok Tong Kontan saja berubah sangat hebat, karena di dalam bayangan si penjagal Selaksali Huhang adalah seorang iblis nomor wahid yang paling dibenci oleh setiap orang bulim, kini Tan Kiya Beng telah menyebut dia sebagai Suhengnya, maka hal ini menunjukkan bahwa Tan Kiya Beng sudah mengkhianati perguruannya dan menerjunkan diri ke dalam aliran iblis. Tidak aneh kalau dalam waktu tiga tahun yang singkat ia sudah berhasil memperoleh kemajuan yang sangat pesat. Tan Kiya Beng sendiri pun merasa dirinya keterlanjuran berbicara sehingga memancing perasaan salah paham dari suhunya. Baru saja ia akan menjelaskan kisahnya di mana secara kebetulan ia berhasil memperoleh ilmu-ilmu silat peninggalan dari Hantan Lojian, Leng Teo Osiang Chi yang masih lincah dan polos itu sudah menimbrung dari samping. E-e-i, siapa itu si budak Chi yang sipek, Ihalo Oset, Hu Siao Chi yang mendadak Leng Teo Osiang Chi Kita ingat akan perkataan si perempuan cantik dari Bali kabut mengatakan soal L-Oset itu, kemungkinan sekali yang dimaksudkan adalah orang ini. Tak terasa lagi dengan rasa ingin tahu desaknya lebih lanjut, E-e-i, apakah hubungannya dengan dirimu sangat baik? Tan Kiya Beng yang melihat wajah suhunya berubah sangat dingin, sudah tentu pada saat ini tiada maksud untuk berbicara lebih banyak lagi dengan dirinya. Ehem, sahutnya singkat. Lalu mengapa kau tidak jalan bersama-sama dirinya dalam keadaan mangkel dia datang mengejar ayahnya, karena aku merasa khawatir dia mengalami sesuatu peristiwa maka sengaja aku datang kemari mencari dirinya. Beberapa patah perkataan tersebut semula diucapkan tanpa maksud, tetapi didengar oleh gadis tersebut mempunyai perasaan yang lain. Leng Teo Sian Chi yang sedang menaruh bibit cinta terhadap diri pemuda tersebut, selama ini dengan penuh perasaan cinta ia mengejar dirinya terus, oleh karenanya setiap kali menemui urusan yang menyangkut soal Tan Kiya Beng dengan anak-anak perempuan yang lain ia menaruh perhatian yang sangat serius. Di samping itu ia pun mempunyai perasaan lain jauh-jauh Tan Kiya Beng suka mendatangi gulun pasir hanya untuk menyusul gadis hal ini membuktikan bila hubungan di antara mereka berdua pasti sangat akrab hal ini sudah tentu membuat hatinya merasa sangat tidak puas. HMM akan kulihat gadis itu cantiknya seperti apa sehingga Engkoh Beng tanpa ragu-ragu sudah melakukan perjalanan ribuan Li untuk menyusul dirinya pikir sileng Teo Sian Chi ini dalam hatinya waktu mendengar disebutnya nama si penjagal selaksali, Hu Hong, di atas wajah Lok Tong sudah terlintas hawa amarah, kini mendengar pula bila kedatangan pemuda tersebut ke gulun pasir sama sekali bukan dikarenakan merasa khawatir terhadap dia sebaliknya dikarenakan sedang mengejar seorang gadis saja walaupun ia tidak kenal Hu Siao Sian, tetapi gelarnya Pek Ihalo Osat cukup menunjukkan bila gadis tersebut bukanlah seorang dari aliran lurus. Dari Pek Ihalo Osat ia teringat pula akan si perempuan cantik dari balik kabut, hal ini membuat hawa amarahnya memuncak pikirnya di hati, kiranya binatang ini sudah terpelosok ke jalan yang salah, dengan tidak sayang-sayangnya ia menghianati perguruan sendiri menerjunkan diri ke dalam aliran iblis bahkan berkenalan pula dengan begitu banyak perempuan-perempuan aliran hitam. Hei bukankah susah payahku selama puluhan tahun hanya sia-sia belaka. Dengan cepat ia mendengus berat. HMMM 3 tahun kita tak bertemu maka kau benar-benar sudah memperoleh kemajuan yang sangat pesat, dasar sifat kankia bin memang jujur sederhana dan pulos, sama sekali tak terduga olehnya perasaan hati suhunya pada saat ini ia berbalik malah mengira Lok Tong sedang memuji dia. Buru-buru ujarnya dengan serius. Kesemuanya ini berkat doa restu dari suhu sehingga tecu bisa memperoleh penemuan-penemuan yang di luar dugaan, tutup mulut. Mulai saat ini aku larang kau memanggil aku dengan sebutan suhu mendadak Lok Tong membentak keras. Tindakannya ini bukan saja berada di luar dugaan Tan Kiya Beng, bahkan Leng Teo Sianci pun merasa sangat terperanjat sehingga membelalakan sepasang matanya yang jeli dan memandang sejenak ke arah Lok Tong lalu memandang pula ke arah Tan Kiya Beng dengan perasaan kebingungan. Agaknya ia merasa heran mengapa di antara mereka guru-murid secara tiba-tiba bisa terjadi perpecahan. Setelah termangu-mangu beberapa saat lamanya, kembali Tan Kiya Beng memandang ke arah suhu Nyalo Tong dengan wajah kebingungan. Suhu apa maksudmu apakah Beng Jiye sudah melakukan sesuatu pekerjaan yang salah tanyanya? HMM sekarang kau sudah berada di atas puncak pohon, buat apa masih membutuhkan suhumu yang tiada berguna ini? Sehari sebagai guru selamanya menganggap seperti ayah sendiri, walaupun Beng Jiye sudah menjabat sebagai teh lengkau cu, tetapi aku sama sekali tidak melupakan budi yang amat besar dari suhu, apalagi Beng Jiye bisa memperoleh ilmu silat peninggalan hontan loo jien pun hanya merupakan suatu kejadian yang tidak disengaja tidak sengaja jengek motong sambil tertawa dingin tiada hentinya. Apakah kau tak tahu, mengkhianati perguruan adalah suatu pantangan besar bagi kita orang-orang bulimu Min Tohut? Sian Chai, Sian Chai, ketika itulah dari samping mereka berkumandang suara pujian seng muda yang amat nyaring memotong pembicaraan antara guru bermurid itu. Mereka bertiga bersama-sama menoleh ke arah samping, tampaklah si Huo Siu tua yang sedang bersemedi di atas pembaringan tersebut pada saat ini telah tersadar kembali. Setelah memandang diri pemuda itu beberapa waktu lamanya, perlahan-lahan ia berseru, baru saja Siu Siu mengatakan bilakah sudah mewarisi seluruh kepandaian silat dari hontan loo jien, apakah sungguh-sungguh telah terjadi peristiwa ini Tecu tak berani berbohong buru-buru Tan Kiyabeng bangun berdiri sambil menjura. Ia lantas mengambil keluar seruling pualam putih peninggalan dari hontan loo jien sambungnya kembali, bila manyatai su menaruh rasa curiga, seruling pualam ini dapat dijadikan bukti, haa-haa, haa-haa-haa, yang loolap curigai bukannya tentang soal ini melainkan tentang kawan akrabku itu, ia sudah lama mengundurkan diri dari dunia kangong dan tidak mencampuri urusan dunia lagi, bahkan tak mungkin masih hidup sehat walafiat di kolong langit. Di tempat manakah Siu Siu sudah berjumpa dengan dirinya? Coba kau ceritakanlah dengan sejelas-jelasnya, kata Siu Siu tua itu sambil tertawa terbahak-bahak dengan suara yang amat keras. Tan Kiya Beng terdersak, terpaksa ia menceritakan kisahnya sejak terpukul jatuh ke dalam jurang oleh Heng Sanit Ho sehingga memperoleh ilmu silat peninggalan hontan loo jien. Selesai mendengarkan kisah itu, kembali Hul O Siu tua tersebut tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 kiranya begitu kalau begitu rejekimu betul-betul sangat bagus sehingga secara tidak terduga berhasil memperoleh penemuan aneh itu. Perlahan-lahan ia lantas menoleh ke arah Lok Tong, sambungnya sembari tertawa, Lok Siu, kau sudah dengar jelas belum seharusnya kau tidak memakai lagi muridmu sebagai pengkhianat perguruan. Dan bukan saat itulah Lok Tong baru merasa bila ia telah salah menerka dan menuduh murid kesayangannya, tak terasa lagi orang tua itu tertawa pahit. Jika betul-betul demikian adanya, Chai Hep pun tidak ada pembicaraan lainnya lagi sahutnya. Mendadak Seng Hu O Siu tua itu meloncat bangun dari atas pembaringan. Heee, perebutan kekuasaan dan pengaruh di dalam bulim sudah mulai, bau amis darah mulai membasai seluruh permukaan teng, kini Lok Olap sudah melepaskan diri dari soal keduniawian dan tiada rasa tertarik untuk mencampuri urusan itu lagi. Entah bagaimana akhirnya pertumpahan darah ini. Lok Olap berharap si Chui sekalian bisa mengingat baik-baik pelajaran Seng Buddha yang mengutamakan walas kasih dan cinta kasih di dalam setiap perbuatan serta tindakan. Selesai berkata, di antara berkelebatnya bayang abu-abu ia sudah berlalu dari dalam ruangan. Tan Kiyabeng merasa setiap perkataan dari Hu O Siu tua itu secara diam-diam mengandung maksud yang mendalam, bahkan terang-terangan sejak memperingatkan dirinya, buru-buru lantas tanyanya, Su Hu, siapakah Tai Su itu? Aku pun baru kenal dirinya pada beberapa waktu yang lalu, selama ini yang ku ketahui dia bergelar Wee Huan, bagaimanakah asal-usulnya aku sama sekali tidak tahu sahut Lok Tong sambil menggeleng. Tak terasa lagi Tan Kiyabeng menggoyangkan kepalanya berulang kali dengan rasa sedih, beberapa saat kemudian ia baru berkata kembali, bila mana orang ini pun merupakan jago lihai dari pihak isana keburang emas, maka aku berani tanggung di dalam bulim pada saat ini tak seorang pun yang bisa menandingi dirinya lagi, bagaimana kau bisa tahu tanya Lok Tong terperanjat. Tenaga dalamnya sudah berhasil dilatih hingga mencapai pada taraf kesempurnaan yang tiada taranya bahkan yang dilatih bukan kepandayan menurut ajaran Buddha sebaliknya merupakan Sian Bun Sian Tian Hie Kang yang disebut ilmu Hang Mong Chi Hie Tempo dulu Beng Ji pernah melihat murid kesayangan dari majikan isana keburang emas pun menggunakan kepandayan semacam ini maka dari itu aku menaruh rasa curiga bila huasyo tua itu ada sangkut prautnya dengan pihak isana keburang emas. Disebabkan berulang kali Tan Kiyabeng menemui kejadian-kejadian aneh dan kepandayan silat yang dimiliki pada saat ini pun sudah jauh lebih hebat berpuluh-puluh lipat dari kepandayannya tempo dulu maka Lok Tong mau tak mau harus mempercayai apa yang diucapkan oleh murid kesayangannya ini. Tak terasa lagi hatinya merasa semakin murung, ia merasa jika anak murid pihak isana keburang emas memiliki kepandayan Sian Bun Sian Tian Hie Kang yang sedemikian, dasyatnya, bagaimana pula dengan kepandayan silat majikan isana keburang emas sendiri? Tan Kiyabeng yang melihat suhunya lama tidak buka suara, kembali menambai kata-katanya, ilmu Hang Mong Chiehye kendati sangat dasyat dan tiada tandingan, tetapi ilmu itu pun bukannya sebuah ilmu sakti yang tak bisa dipunahkan. Beng Jiehye sudah mengambil keputusan malam ini juga berangkat ke isana keburang emas untuk melakukan pemeriksaan, jika semisalnya U Ilyong Supek betul-betul sudah tiba di antara keburang emas, aku pun bisa menyambut kedatangannya dengan baik pada mulanya Lok Tong menganggap urusan ini sangat berbahaya dan harus bertindak hati-hati tetapi mendengar kawan karibnya U Ilyong Chi pun telah tiba di gulun pasir, ia tak dapat menahan sabar lagi. Hehehe, urusan sudah jadi begini, apa yang terjadi terpaksa kita harus menempuh bahaya dengan untuk melakukan penyelidikan katanya sembari menghela napas panjang cuma saja, bagaimanapun juga lebih baik asal-usul kalian jangan ditunjukkan dan bila mana perlu kita harus bergerak secara terpisah untuk berkumpul kembali di dalam kudil ini. Kepada Leng Teo Osyanci kembali sambungnya, lebih baik Nona Cha tinggal di sini saja dan tidak perlu ikut menempuh bahaya sifat. Leng Teo Osyanci suka bergerak, apalagi jalan bersama-sama engkoh Bengnya mana mungkin dia suka melepaskan kesempatan yang sangat baik ini. Aku tidak boleh ikut serunya sambil mencibirkan bibir yang kecil jika aku ikut baling pergi sama artinya kalian sudah memperoleh seorang penantu lagi apalagi aku pun tidak akan merepotkan kalian, Lok Tong tak bisa berbuat apa-apa lagi, terpaksa ia mengawalkan permintaan gadis itu. Demikianlah mereka bertiga lantas meninggalkan kudil kecil itu berangkat menuji ke isana kebuang emas. Setelah berlari cepat kurang lebih satu jam lamanya, sampailah mereka di depan sebuah bangunan perkampungan yang besar dan megah. Ketika itu waktu menunjukkan kentongan pertama, suasana terasa amat sunyi dan hening, Lok Tong segera menggapi ke arah kedua orang itu untuk duduk di sisi badannya. Setelah itu si orang tua tersebut melukiskan sebuah peta di atas tanah, inilah peta dari isana kebuang emas yang diselidikinya hampir menghabiskan waktu tiga tahun. Kendati begitu, lukisan peta itu pun tidak lebih hanya merupakan suatu petunjuk secara kasarnya saja. Sambil menuding kerah peta tadi, terdengar si orang tua berbisik ke arah mereka berdua, isana kebuang emas ini dibangun berdempetan dengan bukit, Belakang istana merupakan suatu tembing yang curam dan tak ada jalan yang dapat menembusi tempat tersebut. Sebelah kanan merupakan sebuah sungai dengan aliran yang besar. Dari empat penjuru cuma dari depan serta sebelah kiri saja yang bisa ditembusi tetapi harus melewati dulu sebuah hutan belantara yang amat lebat. Sedangkan di dalam sana adakah jebakan atau tidak aku tidak begitu paham, mari kita membagi diri menjadi dua rombongan, hati-hatilah menerjang ke sana. Lohu akan berangkat terlebih dulu ia berhenti sejenak, lalu sambungnya kembali. Ingat bila dapat menahan sabar, janganlah bergerak dengan mereka, seluruh peristiwa kita hadapi sesuai dengan keadaan. Setelah urusan selesai kita berjumpa kembali di dalam kuil kecil tersebut, selesai pemberian pesan wanti-wanti, ia segera menghapus peta yang dilukis di atas tanah tadi kemudian meloncat bangun dan bergerak menuju ke arah depan. Selama ini Tankiya Beng belum pernah melihat suhunya merasa setegang ini hari, ia tahu istana iblis tersebut tentu sangat luar biasa bahayanya. Karena takut sifat Leng Teo Sianci terlalu berangasan sehingga menggagalkan rencana, buru-buru pesannya pula, tujuan kita pada malam ini hanyalah melakukan pemeriksaan atas kenyataan yang ada di sana, bila mana ada urusan harap kau bersabar diri sehingga tidak sampai terjadi bentrokan-bentrokan yang tidak diinginkan buat apa kau begitu cerwet. Bukankah suhumu sudah mengatakan sangat jelas aku belum tulitan Tankiya Beng yang ketanggur batunya dengan mendongkol bungkam kembali, tubuhnya segera bergerak menuju hutan lebat di sebelah kiri. Melihat pemuda tersebut berkelebat pergi meninggalkan dirinya, dengan hati cemas Leng Teo Sianci lantas melakukan pengejaran ke arah pemuda tersebut. Engkoh Beng, kau marah tegurnya dengan suara lirih. Dengan cepatan Tankiya Beng menggoyangkan tangannya mencegah ia banyak berbicara, karena pada saat itu mereka sudah dekat sekali dengan tepi hutan. Semisalnya di dalam hutan itu ada jago-jago yang sedang melakukan perondaan maka jejak mereka mudah sekali diketahui. Mereka berdua dengan gerakan yang gesit dan lincah berkelebat menembusi hutan. Kini isana keburang emas yang tinggi besar serta angker sudah berada di depan mata. Untuk memasuki istana tersebut, mereka harus melewati terlebih dahulu sebuah tanah lapang yang sangat luas. Dengan demikian mau tak mau mereka harus bersikap lebih berhati-hati. Setelah memeriksa keadaan di sekelilingnya beberapa waktu, terdengar Leng Teo Sianci berseru dengan suara yang lirih. Ayoh cepat jalan apa yang kau takuti seret dengan kecepatan laksana sambaran kilatia menerjaang keluar dari hutan langsung melayang ke arah pinggiran tembok pekarangan yang amat tinggi. Tan Kiyabeng pun segera mengikuti jejak gadis tersebut melayang ke samping tembok pekarangan. Ternyata tinggi tembok tersebut kurang lebih ada dua kaki tingginya. Orang-orang Kangou biasa mungkin sukar untuk melewati tembok itu, tetapi bagi sepasang muda-mudi ini hal tersebut bukan merupakan suatu pekerjaan yang sulit. Setelah memberi tanda kepada gadis tersebut, laksana segulung asap hijau Tan Kiyabeng melayang naik ke atas tembok pemisah setelah memeriksa kembali keadaan di sekeliling di sana ia baru meluncup ke atas sebuah pohon siong yang berdaung lebat. Sebentar kemudian terasalah sambaran dingin lewat, Leng Teo Sianci pun telah tiba di sisinya. Baru saja mereka berdua menyembunyikan jejaknya, mendadak. Bangsat nyalimu benar-benar sangat besar Apa kau kira isana keburang emas bisa kalian masuki dengan sembelarangan serentetan suara teguran yang amat kasar bergema memenuhi angkasa? Dalam keadaan terperanjat Leng Teo Sianci segera mencabut keluar pedang pendeknya, tetapi tindakan tersebut keburu dicegah oleh Tan Kiyabeng. Haaa, haaaa, haaa, haaaaa. Di sana keburang emas bukan telaga naga maupun sarang macan, Tuhia berkeinginan datang segera akan datang, Mau pergi segera pergi ada siapa yang berani menghalangi niatku ini dari tempat kejauhan segera berkumandang suara jawaban dari seseorang diiringi suara gelak tertawa yang amat keras. AKH. Ui Lyong Supek, diam-diam pikir Tan Kiya Beng di dalam hati. Pada waktu itulah tampak sesosok bayangan manusia berkelebat ke tengah udara dari balik tumbuhan bunga yang lebat kemudian langsung melayang turun ke depan gunung-gunungan. Dia adalah seorang kakek tua berjubah toosu yang memelihara jenggot panjang dan bergaya laksana seorang dewa. Orang itu bukan lain adalah Ui Lyong Tooti yang adanya. Diikuti dua kali suara bentakan yang amat keras bergema memekikan telinga, dua orang busu dengan dandanan suku biau dan menceka golok besar yang memancarkan cahaya kebiru-biruan menyerang datang dari sebelah kiri serta sebelah kanan. Melihat datangnya serangan tersebut Ui Lyong Tooti yang segera mendengus dingin, ujung jubahnya dikebutkan ke depan mengirim sebuah pukulan dasyat. Kedua orang yang sedang menubruk datang itu bagaikan terbentur dengan selapis tembok hawa murni yang sangat kuat, dengan sempoyongan mundur ke arah belakang. Diiringi suara teriakan ngeri mereka berdua segera menggeletak ke atas tanah dan putus nyawa. Ui Lyong Chi kembali tertawa terbahak-bahak, ujung jubahnya dikebutkan ke depan untuk melayang kembali ke arah depan. Tiba-tiba, sesosok bayangan hitam bagaikan seekor burung elang kembali menubruk ke arah bawah. Hei hidung kerbau ku, kalau sudah berani masuk ke dalam isana kebuang emas jangan keburu pergi lagi bentak orang itu dengan dingin. Berak-aak, belu-um di tengah suara bentrokan keras yang menimbulkan gelombang angin dasyat, masing-masing pihak sudah saling mengadu tenaga luakang di tengah udara. Di antara berkibarnya ujung jubah, Ui Lyong Chi kembali melayang turun ke atas permukaan tanah. Sebaliknya bayangan hitam itu pun terpental ke atas angkasa sehingga berjumpalitan beberapa kali lalu melayang turun ke atas tanah di sebelah sana. Kiranya orang itu adalah si kakek dewa bertangan setan Imhei adanya. Di dalam bentrokan kekerasan barusan ini agaknya masing-masing pihak sudah bisa mengerti akan kekuatan masing-masing. Kendati di dalam hal tenaga dalam si kakek dewa bertangan setan rada kalah setingkat, tetapi ia tidak suka mundur hanya disebabkan oleh persoalan ini. Hei, 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 kawan kalau kau sudah berani mendatangi isana keburang emas. Tentunya kau pun sudah tidak ingini nyawamu lagi bukan? Hei, hei, mengapa tidak sekalian tinggalkan namamu Pinto adalah Ui Lyong Chi? Bila mana ingin mengadu kepandayan aku rasa kau masih belum berhak untuk bergebrak melawan diriku. Lebih baik panggil saja majikan isana keburang emas untuk keluar menemui diriku. HMM kau hidung kerbau lebih baik tidak usah berlagak sok di dalam kalangan bulim di daerah Tionggoan. Kemungkinan sekali kau masih ada satu bagian, tetapi kita dari pihak isana keburang emas tidak akan memberi kesempatan buat manusia macam kau untuk unjukkan kelihayan di sini. Mari, mari sini anggap saja aku si kakek dewa bertangan setan lagi sial dan akan menghantar kau kembali ke akhirat. Baru saja perkataan tersebut selesai diucapkan, terdengarlah suara gemerututnya tulang-tulang dengan kerasnya. Sepasang lengan si kakek dewa bertangan setan yang kurus kering secara mendadak bertambah panjang setengah depa, sedang tubuhnya pun mendesak semakin mendekat. Diam-diam ia mulai menyalurkan hawa murninya mengelilingi seluruh tubuh siap melancarkan serangan pada saat apapun. Bersamaan itu pula ia merasa tidak seharusnya Ui Liyong Chi memperlihatkan sikap sombongnya pada saat dan keadaan seperti ini. Sebelum memperoleh bukti yang nyata daripada kejahatan yang dilakukan oleh pihak isana kebuang emas, buat apa dia harus mengadakan bentrokan secara terbuka dengan mereka? Selagi pemuda tersebut berpikir bagaimana caranya menasehati Ui Liyong Chi atau memancing dia meninggalkan tempat itu, mendadak si kakek dewa bertangan setan sudah menjerit keras bagaikan pekikan iblis, tubuhnya menubruk ke depan dengan dasyat sedang sepasang lengannya panjang sedang menyambar ke depan tiba-tiba ditarik kemelai ke belakang membentuk beribu-ibu buah cakaran setan. Pada saat yang bersamaan pula diiringi suara bentakan keras yang memekikan telinga, si Bang Au bermata satu sekalipun bersama-sama menggerakkan badannya melancarkan serangan. Hanya di dalam sekejap metu angin pukulan menderu-deru memenuhi angkasa dan memancar keempat penjuru, kedasyatannya laksana amukan angin taupan serta cucuran hujan deras, benar-benar ganas dan hebat. Pada saat yang amat kritis itulah, dari tempat kejauhan mendadak berkumandang datang suara bentakan yang amat keras dari seseorang, Ui Liyong Tu Heng, jangan gugup. Siaw Telok Tong datang membantu baru saja suara tersebut selesai berkumandang keluar laksana anak panah yang terlepas dari busur tampaklah sesosok bayangan manusia meluncur masuk ke dalam kalangan. Kiranya si Ban Lim Bien Lok Tong yang melihat kawan karinya berada dalam keadaan bahaya, ia menganggap Ui Liyong To Oti yang masih seperti halnya tempo dulu sebelum memperoleh kitab pusakasian Topeo Oliok sehingga tanpa peduli keselamatan sendiri sudah unjukkan diri untuk menolong. Siapa sangka, baru saja tubuhnya hampir mendekati gunung-gunungan itu, mendadak. Sesosok bayangan hijau yang ramping dengan cepat bagai segulung asap hijau menggulung mendatang dari luar tembok pekarangan ujung jubat berterbangan mengikuti tiupan angin sehingga keadaannya mirip bida dari iang turun dari kahyangan. Dengan dasyatnya bayangan hijau itu menyongsong kedatangan Lok Tong, di mana ujung jubahnya dikebaskan tubuh Lok Tong yang tinggi besar bagaikan batu banderingan saja mencelat sejauh dua, tiga kaki dari tempat semula mengikuti sambaran angin tersebut. Beberapa saat kemudian baru terdengarlah suara jeritan ngeri yang menyayat hati, tubuhnya terpental jatuh ke atas tanah dengan sangat keras. Bayangan hijau yang kecil ramping itu rada merandek sejenak di tengah udara, setelah menarik napas panjang-panjang, kembali melanjutkan terjangannya ke arah depan. Seluruh kejadian ini hanya berlangsung dalam waktu yang singkat. Tan Kiya Beng yang berada di atas dahan pohon sama sekali tidak menduga akan terjadinya peristiwa ini. Menanti ia tersadar kembali, keadaan sudah terlambat sehingga untuk beberapa saat lamanya ia merasakan hatinya bergidik. Di tengah suara bentakan yang sangat keras, sepasang kakinya segera dijajakan ke atas permukaan tanah lalu meluncur kurang lebih tiga, empat dipak ke depan dengan ketinggian tujuh, delapan kaki. Kemudian dengan menggunakan jurus W.E. Inpeo Otoh atau burung elang menubruk kelinci membuntuti bayangan hijau tersebut hanya di dalam sedetik saja mereka sudah lenyap di balik tembok pekarangan yang tinggi, OOO 0DW 0OO, kita balik pada W.E. Yong Chi yang sedang menyalurkan hawa murni untuk melawan datangnya serangan gencar dari empat penjuru tiba-tiba mendengar suara teriakan yang sangat dikenal olehnya sedang berseru, dengan cepat ia mendongakan kepalanya untuk memeriksa. Saat itulah ia menemukan si bangli imbien atau asap dan mega selaksali, Lok Tong sudah menemui celaka, dalam hati To Oso ini benar-benar merasa amat gusar, dengan menggunakan seluruh tenaga dalam yang dimilikinya ia segera menghantam si Helah, lama berjubah merah itu keras-keras. Terdengarlah suara bentrokan yang amat keras bergema memenuhi angkasa, Helah kena tergetar mundur dengan sempoyongan sejauh 7-8 dipas setelah terkena pukulan tersebut sehingga hampir-hampir saja jatuh terjengkang di atas tanah. Menggunakan kesempatan yang sangat bagus inilah Ui Liyong Chim loncat ke sisi tubuh rotong lalu mencengkeram badannya dan dekepit di bawah ketiaknya untuk dibawa lari dengan melewati tembok tinggi. Inilah pengalamannya si To Oso yang jauh melebih Tan Kya Beng, dia bukannya mendesak musuh lebih lanjut sebaliknya malah berusaha untuk menolong kawan karibnya terlebih dahulu. Leng Teo Sian Chi yang melihat Tengkoh Bengnya pergi mengejar bayangan hijau tadi, ia pun segera melayang turun dari atas pohon Siong untuk ikut melakukan pengejaran. Kebetulan sekali si Lama berjubah merah Helah setelah kena terpukul luka oleh Ui Liyong Chi pada waktu itu sedang mengundurkan diri tidak jauh dari dirinya berdiri. Gadis tersebut tidak mau menyianyakan kesempatan tragis ini lagi, Seng pedang pendek segera dicabut keluar, dengan menggunakan kecepatan yang luar biasa ia membabat ke arah pinggang Helah sehingga terputus menjadi dua bagian. Dengan kejadian ini bibit bencana pun sudah tertanam, tolumpah bagai seorang gila kontan dengan kalapnya. Budak busuknya limu benar-benar sangat besar teriaknya keras. Dengan menggunakan kesempatan orang tidak bersiap sedia kau turun tangan membokong dan melancarkan. Serangan mematikan, hutia akan membabat dirimu hidup-hidup, angin pukulan bagaikan mengamuknya angin taupan dengan kecepatan bagaikan kilat segera menyerang datang. Tenaga dalam yang dimiliki lama tersebut dasarnya memang amat sempurna, ditambah pula serangan ini dilancarkan dalam keadaan gusar. Ia sudah menggunakan dua belas bagian tenaga dalamnya di dalam serangan ini. Saking hebatnya serangan tersebut mungkin cukup untuk mencabut sebuah pohon serta menghancurkan sebuah bukit berbatu. Kontan saja lengteo sianci kena tergulung ke dalam bayangan telapak tersebut. Si kakek dewa bertangan setan Imhei yang sudah tertarik dengan pedang pendeknya, ternyata tidak sayang-sayang merendahkan kedudukan sendiri ikut menggerakkan telapak tangannya melancarkan serangan-serangan gencar. Bukan begitu saja, bahkan ia sudah mengeluarkan ilmu tunggalnya si huntoh teoso atau ilmu mencengkeram menggaet sukma merebutnya, menyambar pedang tersebut. Untuk melawan tolumpah yang bagaikan orang kalap saja lengteo sianci sudah merasa kepayahan apalagi ditambah dengan seorang kakek dewa bertangan setan, seketika itu juga ia terjerumus dalam keadaan yang sangat berbahaya. Beruntung sekali ia memiliki dasar tenaga dalam yang amat sempurna, sifatnya pun keras segala. Sambil menggertak giginya kencang-kencang ia paksakan diri tidak mengalah sebaliknya dengan sekuat tenaga memberikan perlawanannya. Hal ini akhirnya memaksa si kakek dewa bertangan setan berdua untuk beberapa saat lamanya tak dapat berkutik. Pada saat yang sangat kritis itulah dari luar tembok pekarangan mendadak melayang datang seorang kakek tua bongkok yang memakai pakaian ala suku Mongolia. Dua orang jago kenamaan mengerubuti seorang nona. HMMM kalian semua sungguh tidak tahu malu bentaknya keras. Sepasang tangannya yang besar dan penuh berkeriput mendadak membalik ke arah depan, segulung hawa pukulan berwarna semu merah yang sangat panas laksana ambruknya gunung Taisan menggulung ke arah depan. Si kakek dewa bertangan setan IMHEI jadi orang amat cermat cerdik dan cekatan sewaktu dirasanya angin pukulan tersebut rada tidak beres buru-buru ia menarik kembali serangannya sambil melayang mundur ke belakang. Sebaliknya tolumpah yang berada dalam keadaan gusar, sewaktu merasa adanya angin pukulan yang menggulung datang, dengan gusar ia bersuit keras kemudian mengirim sebuah pukulan ke arah depan. Dengan cepat dua gulung angin pukulan tersebut bentrok menjadi satu diiringi suara ledakan yang amat keras. Lama berjubah merah itu kontan saja merasakan hatinya bergetar sangat keras, belum sempat pikiran kedua berkelebat lewat ia sudah menjerit ngeri dan mencelat sejauh 7-8 dipak ke belakang kemudian rubuh menggelepak di atas tanah. Angin pukulan tersebut benar-benar sangat dasyat, tiap berwarna merah yang dikenakan olehnya seketika itu juga berubah menjadi abu sedang mayat. Tolumpah dengan cepat pun berubah jadi hitam bagaikan arang. Keanehan, kesakitan serta kekejaman dari angin pukulan itu kontan membuat seluruh jago yang hadir merasakan hatinya bergetar sangat keras dan tak terasa lagi pada berdiri termangu-mangu di tempat semula, sedikit suara pun tidak kedengaran. Sebaliknya sewaktu Leng Teo Sianci melihat munculnya si orang tua itu, dengan manja lantas berteriak, Ayah, kau pun sudah datang tubuhnya lantas berkelebat menubruk ke arahnya. Agaknya si orang tua itu tidak ingin mengikat banyak urusan di sana, sepatah kata pun tidak diucapkan segera menarik tangan putrinya Leng Teo Sianci untuk melayang melewati tembok pekarangan dan sebentar kemudian telah lenyap di balik hutan lebat, OOO 0 DW 0OO, kita balik pada Tan Kiabeng. Karena suhaunya Leng Teo Sianci kena terpukul rubuh oleh bayangan hijau tersebut hingga mati hidupnya tidak diketahui, dengan membawa hawa gusar yang berkobar-kobar ia menggunakan seluruh tenaga dalamnya melakukan pengejaran dengan gerakan W.E. In Teo Sianci bayangan hijau yang berada di depan pun agaknya mengerti bila ada orang yang melakukan pengejaran dari arah belakang kecepatan larinya mendadak semakin dipercepat bagaikan meluncurnya bintang di langit hanya di dalam sekali kelebatan saja ia telah melayang masuk ke dalam tembok tinggi. Keadaan Tan Kiabeng pada saat ini sudah penuh diliputi nafsu membunuh, mungkin sekalipun berhadapan dengan gunung golok, ia akan tetap menerjang ke depan. Oleh sebab itu tanpa berpikir panjang lagi ia pun meluncur masuk kebalik tembok tinggi tersebut di mana tubuhnya melayang datang, sepasang matanya dengan cepat menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu.